disebutkan salah satunya dalam hadis itu dan seorang yang bersodaqa dengan sadaqa sembunyikan jadi tidak di ekspos sehingga tidak mengetahui tangan kirinya tidak tahu matun fiqh ya minuhu apa yang disodakokan oleh tangan kanan ini jadi spesial ini khusus nanti hadis mutafakun ala ini hadis sohai bukhori muslim kalau kita punya amalan ini insyaallah akan selamat ya mendapatkan naungan dari Allah SWT Alhamdulillahi wakafat الذي أنعم علينا وهدا والصلاة السلام على سيدنا Muhammadin il-Mustafa وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقا والوفا Alhamdulillah masih kita bisa istiqamah sholat subuh berjamaah barang siapa sholat subuh berjamaah ini sama dengan pahala sholat satu malam penuh kemudian dilanjutkan sholat sunnah kobliyah subuh fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya itu kobliyahnya kemudian setelah itu seakan jangan tidur sampai menunggu sholat menunggu terbit terbit matahari karena beberapa hadis menunjukkan bahwa Allah bagi-bagi rizki itu antara subuh fajar sampai terbit matahari kalau pada saat kita tidur tidak tidak kebahagiaan absen jadi ini kita istiqamahkan dan insyaallah banyak keberkahannya baik jamaah sekalian ini permintaan dari panitia terkait dengan keutamaan sodakoh atau fadilahnya jadi memang di dalam ajaran islam itu bermacam-macam akad atau muamalahnya itu jadi ada namanya jual-beli kalau memang kita ingin untung ingin ada kasap atau hasil usaha maka kita memilih jalur perdagangan jadi jangan sampai lalu dagang tidak untung itu berarti tidak sungguh-sungguh dalam berdagang rugi terus kemudian ada lagi sewa-menyewa atau ijarah bisa memiliki penghasilan dari situ itu namanya akad akad bisnis atau yang menghasilkan keuntungan nah selain itu maka Allah membuka akad banyak namanya akad tabaru jadi tabaru itu akad-akad sosial atau donasi ya donasi ini filantropi dan ini terbagi menjadi sekian banyak unsur-unsur atau pembagiannya kalau dia berbentuk wajib namanya zakat fitrah atau zakat fitri romagon kalau berbentuk wajib tetapi di luar bulan romagon ini namanya zakat zakat mal kalau harta ini kita ingin supaya terus-menerus berkembang mengalir barangnya tetap maka kita bisa memilih jalur namanya wakof sekarang sekarang ada namanya wakof produktif jadi barangnya tetap tetapi nanti bisa dikembangkan kalau kita ingin memilih ya sudah ini akad sukarela kecintaan saling memberi maka kita bisa memilih akad namanya hadiah hadiah ini terkadang juga disebut dengan hebah jadi hadiah atau hebah nah sisanya nah itulah namanya sodakoh sodakoh ini berasal dari kata sitekun ini artinya kejujuran jadi sejati jadi kalau memang itu mu'min yang sejati berarti dia gampang untuk mengeluarkan sodakoh jadi kata sidekun menjadi sodakoh nah secara keseluruhan secara keseluruhan apa yang kita keluarkan itu namanya infak jadi infak infak itu artinya jalan keluar mau kita memberi nafkah kepada istri kepada anak itu juga namanya infak jadi seluruh dari wakaf sodakoh kemudian hibah hadiah zakat ini keseluruhan namanya infak jadi infak ini yang secara garis garis besarnya nanti terbagi bagi tadi nah untuk sodakoh ini kalau di dalam Al-Quran ini nanti tafsir jalan lain itu namanya zakat ini nama sodakoh sodakoh itu namanya zakat tetapi kalau sodakoh ini dimaksudkan bukan zakat ditra maka namanya sodakoh itu tatawuh jadi tatawuh ini artinya sodakoh sodakoh sunnah jadi ada sodakoh wajib namanya zakat ada sodakoh sunnah namanya tatawuh di dalam hadis-hadis nabi nanti mungkin saya tambah ayat-ayat Al-Qurannya ini karena materi hari ini tentang keutamaan sodakoh saya sebenarnya banyak materinya cuma karena permintaan panita ya sudah kita fokuskan saja di dalam kitab buluhul marom dijelaskan tentang tujuh golongan ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada saat nanti di hari kiamat di padang mahsyar jadi karena matahari ini diciptakan lagi sangat panas dan jaraknya itu satu mil satu mil itu sekitar hanya 1,7 kilo kodromil dalam hadis nabi itu sehingga sangat panas banyak orang berenang berenang dengan keringatnya itu diakibatkan karena matahari didekatkan pada saat kondisi di padang mahsyar sebelum masuk ke surga sabatun yudhillumullah ada tujuh golongan yang dinaungi di dalam naungan Allah di padang mahsyar itu ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah jadi tidak ada payung lagi tidak ada kanopi lagi tidak ada tenda tenda lagi tidak bisa dipesan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan salah satunya dalam hadis itu dan seorang yang bersodak sabatun dengan sabatun lalu dia sembunyikan jadi tidak di expose hamba Allah gitu ya 1M 1 miliar hamba Allah 5.000 disebutkan hatala ta'ala masyimaluhu sehingga tidak mengetahui tangan kirinya tidak tahu matun fiqh ya minuhu apa yang disodakokan oleh tangan kanan ini jadi spesial ini khusus nanti hadis mutafakun alain hadis sohai bukhori muslim kalau kita punya amalan ini insyaallah akan selamat mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kalau menampakkan maka menampakkan dalam ayat-ayat Al-Quran ini adalah surat Al-Baqarah intubdus sadaqat jika engkau menampakkan sadaqat itu fani'imahi itu sesuatu yang yang bagus jadi tampakkan nama-nama lis lis sida wain tufuah jika engkau menyamarkan atau menyembunyikan waktu itu hal fukorok dan engkau berikan kepada fakir miskin bahwa khairul lakum maka itu ada sesuatu yang baik jadi misalnya dulu di masjid raya itu bikin ini itu ada langsung nama keluarga siapa masih ingat keluarga jadi satu ini di lelang setelah itu dicat akhirnya sudah hilang keluarga nanti itu dinampakkan itu boleh-boleh saja untuk menarik orang namanya lelang sotaqo lelang itu kerame kelelang ini apakah itu bukan ria tidak termasuk ria sangat-sangat berbeda kalau ria itu kan ingin dipuji kalau tidak disebut namanya dia marah kenapa ini saya sudah nyumbang kalau tidak karena saya maka masjid ini tidak jadi itu sudah kata gori ria itu itu bisa menghapus dalam Al-Quran latubetilu sotaqotikum bil manni wal adha jangan kalau kita sudah bersotaqo lalu kita hapus dengan man man itu artinya ya tadi itu seandainya bukan saya ini kayaknya tidak jalan ini donaturnya itu tidak usah disebut-sebut tapi kalau untuk niat tadi supaya menampakkan dalam rangka untuk mengajak orang ya namanya tahadus sama dengan tahadus bin nikmah itu wa'amma bini'amati robbika fahadis ini loh saya punya nikmat diceritakan nikmat itu ini caranya testimoni itu itu bukan berarti sombong tidak tetapi dengan tahadus bin nikmah itu mudah-mudahan kita berdoa saudara-saudara kita itu juga mendapatkan nikmat yang sama tiba-tiba dapat hadiah umrah marbot misalnya itu kan termasuk salah satu dari nikmat ya wal'adha dan tidak boleh kita menyakiti 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 itu maksudnya menyinggung perasaannya jadi kalau ma'ruf ucapan-ucapan yang baik itu lebih bagus daripada sodakoh yang diiringi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti kamu sekarang sudah saya kasih tapi nanti seumur hidup jangan kesini lagi ya nah itu itu bisa menghapus hati-hati ya jadi sudah dilepas saja tidak usah di diingat-ingat tidak usah disebut-sebut pasti itu ada hitungannya di dalam iliyin inna kitab sesungguhnya catatan amal perbuatan atau di dalam iliyin jadi begitu ya jadi ini kalau memang sering kita samarkan atau sembunyikan itu nilainya itu sangat tinggi nanti di akhirat insyaallah menjadi naungan kenapa ini kok peduh sekali ya ternyata dulu kebiasaan menyembunyikan sotaqo wana bisa itu khurdi ini ya tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang dibawa maksudnya yang memberi itu lebih bagus dari yang diberi dan mulailah dengan orang yang engkau biayai tanggungannya jadi anak istri itu terhitung sebagai sotaqo jadi jangan ini merapa kerepotin kalau sudah menikah ini biaya lagi biaya lagi itu terhitung terhitung sebagai sotaqo kita kepada istri kepada anak itu tidak akan hilang kita sebagai kepala keluarga lalu dengan adanya infak itu kita akhirat si Allah saya telah bekerja keras peras keringat banting tulang kok ini saya kasihkan istri saya anak saya itu terhitung sebagai pahala sotaqo wabedak bimantaul mulailah dengan orang yang engkau biayai seimbang jangan kemudian ini saya masih kebutuhan keluarga itu dibagi-bagi kalau memang sudah kebutuhan keluarganya itu cukup itu nanti bisa digunakan yang lain insyaallah tidak akan berkurang dan menyuburkan pahala sotaqo di jawa timur itu ada pondok dulu saya pernah merintis dengan pak kiai namanya kaya aseb saibudin halim ini di pacep itu sudah sekarang hampir 18 ribu jadi dulu pertama-tama kita juga membantu disitu itu tiap saat itu sampai miliaran 8 miliar 9 miliar itu disotakohkan tapi itu tidak habis-habis tambah berkembang tambah berkembang terus menerus ini bukti Allah menyuburkan pahala sotaqo kemudian lanjutan hadis itu wama yasta'afif yu'if yu'if fihillah barang siapa yang menjaga diri tidak meminta-minta maka Allah memberikan kecukupan jadi kalau memang itu bisa bekerja itu tidak boleh kita meminta-minta wama yasta'ini yu'inihillah barang siapa yang merasa cukup ya insya Allah tidak gampang ngaku-ngaku miskin kadang-kadang BLT bantuan langsung tunai itu padahal dia itu mampu ternyata ngaku ngaku tidak mampu akhirnya nanti jadi tidak mampu betul karena dia mestinya itu mampu jangan sampai kita ya tipu-tipu gitu ya mengaku sebagai orang yang tidak mampu jadi insya Allah ini wama yastagni barang siapa merasa cukup insya Allah saya masih mampu untuk membiayai diri saya keluarga saya ini insya Allah Allah memberikan kecukupan walafdulil bukhari dan ini mutafak alaih sepakat bukhari muslim sedangkan lafadnya dari imam bukhari ini diantara hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan soda ada lagi ini ayuma muslimin kasa musliman khawban setiap muslim yang memberi pakaian nyumbang pakaian kepada saudara-saudaranya jadi tidak mesti uang tetapi dia bersotak ngasih baju kasahullahu min khudril jannati maka Allah nanti akan di surga memberikan pakaian dari baju warna hijau jadi kita di surga nanti pakaiannya warna hijau makanya karket disini warnanya hijau penghuni surga itu memakai baju warna hijau min sundusin dari sutra makanya laki-laki tidak boleh pakai sutra karena itu khusus nanti untuk di surga kalau sutra yang lain itu boleh untuk keluarga berencana jadi jangan khawatir kita dilarang laki-laki pakai pakaian sutra karena nanti kita di surga pakaian sutra warna hijau makanya kalau kita memberikan orang baju di dunia dia tidak bisa berpakaian biasanya kan korban-korban bencana kebakaran lalu kita nyumbang baju maka sesuai hadis ini maka Allah memberikan gantinya nanti di surga dengan baju warna hijau baju di surga nanti siapa saja yang memberi makan seorang muslim karena lapar maka Allah akan memberikan makanan dia dari buah-buahan yang ada di surga jadi luar biasa jadi sodaka itu terhitung balasannya selain di dunia juga nanti di akhirat kita memberi pakaian makan nanti diberikan pakaian di surga kita memberi makan orang satu saja maka itu ada gantinya buah-buahan surga dan seorang muslim yang memberikan minum seorang muslim ala zomain karena haus maka Allah akan menggantinya dengan memberi minum dia di surga dari rohikil maktum jadi rohikil maktum itu artinya khomer khomer di gelas gelas di lak lak itu di sekel kayak misalnya anggur itu anggur kolesom dulu cap orang tua itu dulu untuk campuran itu tidak boleh sekarang itu hukumnya haram anggur karena itu fermentasi sama dengan wine sampahnya tapi kalau anggur di jus masih satu hari dua hari itu masih aman jadi jus anggur di blender satu dua hari itu masih halal tapi kalau dia sudah berubah seperti legend itu di tuban ya pak maka ini menjadi haram tapi untuk di surga itu halal semua khitamuhu misk jadi homer minuman anggur anggur dan kurma perasan anggur dan kurma di surga itu ada di segel lalu luarnya segel itu ada bau minyak kesturi khitamuhu misk maka hendaklah kalian saling berkompetisi kompetisi itu bukan saat itu tetapi kompetisi pada saat kita di surga di dunia ini kita beramal soleh supaya mari gambaran seperti itu kita berambisi untuk memperoleh memperoleh karena ini termasuk nikmat yang besar dan sudah tidak ada lagi mabuk mabuk lagi meskipun sekian banyak minum anggur kurma rohikul maktum tadi yang bau minyak kesturi tetapi tidak akan mabuk nah ini balasan semakin banyak kita mendapatkan minuman seperti itu kalau kita memberi minuman orang di dunia kalau misalnya Ramadan kan biasa kirim air mineral itu satu saja sudah diganti dengan sekian banyak apalagi 3 dos 4 dos itu nanti kayaknya dos-dosan juga nanti di surga kita punya jatah ini luar biasa jadi hadis-hadis nabi ini semuanya hadis sohai semua memberi satu gambaran begitu tingginya kita meskipun sotakoh makanan sotakoh minuman sotakoh pakaian sotakoh apa saja insyaallah ada kiai yang juga itu sotakoh sarung biasanya jadi sarung nanti Pak Subota juga begitu nanti beli sarung di sotakoh kan tapi sarung yang bagus jangan sarung yang satu kali pakai lalu ngelinting ngelinting artinya kita menginfakkan itu jangan yang kemudian gampang rusak dulu ada di Madinah itu masjid Nabawi itu naruh kurma tapi yang agak sudah layu maka Al-Quran turun anfiq min to'i batima kasab tun menginfakkan lah apa sesuatu yang bagus jadi pakaian pakaian jangan sampai yang sudah lusuh lusuh termasuk juga harta jadi sesuatu yang baik ini walat tayam mamul khabi saminutun fikun jangan yang buruk buruk walast tum biakhidhi ila antuk gubi kalian ketika mengambil seolah-olah matanya itu gini memicinkan karena itu bekas bekas jadi bekas itu boleh tetapi bekas yang bagus sama dengan dulu ada sahabat hijrah namanya Abdurrahman bin Auf disaudarakan namanya Sa'ad bin Rogi saya ini punya harta 100 hektar kebun kurma separuhnya saya kasihkan saya punya dua istri kalau mau saya ceraikan satu saya kasihkan sampai begitu sambutan ansor kamu hajirin tapi ini kayaknya gak bisa kita tiru ya Pak sukat itu kata Abdurrahman bin Auf tunjukkan saya pasar supaya saya bisa untuk berniaga dari situ lalu langsung jadi sukses ya Abdurrahman bin Auf itu hanya gambaran sahabat Nabi itu ya begitu tingginya bukan sesuatu yang buruk tetapi sesuatu yang berharga ya hektaran dari tanahnya sampai istrinya tadi itu kalau mau ya diberikan diceraikan dalam rangka menghormati saudaranya yang datang muhajirin muhajirin meninggalkan rumah meninggalkan kebunnya yang sudah dibangun selama 13 tahun ya dalam rangka hijrah ke Madinah baik jadi ini diantara keutamaan-keutamaan sodakoh yang insyaallah saya kira ini sudah diulang-ulang tetapi memantapkan kembali dalam hadis-hadis Nabi dalam ayat-ayat Al-Quran juga ini sebenarnya banyak ini di dalam nanti bisa dibaca di surat Al-Baqarah ini 264 sampai 267 ini lengkap semuanya syaitan itu menyuruh menjanjikan seolah-olah itu miskin tidak usah bersuatu kalau nanti kamu miskin sementara Allah memberikan menjanjikan ampunan dan karunia Allah wasi'un alim dan Allah maha luas dan maha mengetahui apa yang kau infakan itu kembali kepada dirimu jadi sejatinya hakikatnya itu untuk diri kita apalah yang kau infakan itu akan dipenuhi diberikan balasan sedangkan engkau tidak akan di zolimi saya kira mungkin ini yang ya ringkasan ringkasan sudah 30 menit ya Pak Mahfud jadi ini bagian-bagian dari fadilah keutamaan sodako meskipun itu sedikit ya satu butir kurma setekuk minuman tetapi insya Allah kita istiqamakan mudah-mudahan menjadi amalan faedah keutamaan sodako saya kira ini mungkin ringkasan karena kajian subuh tidak usah terlalu lama-lama kalau maghrib biasanya sampai isya kalau subuh ini mungkin ada tanya-jawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keutamaan sodako silahkan Pak Subato biasanya suara satu kalau pertanyaan Pak Subato mula mula Terima kasih.